Hai anak Garmin, kali ini kita akan mereview atau unboxing Garmin H130 Sensor Bundling ini device A130 Bundling nya, jadi Garmin H130 itu sekitaran tingginya kurang lebih 1,6 cm dan beratnya kurang lebih 33 gram terus ada apa aja di dalam box nya, ini ada Speed, terus disini ada Cadence, jadi disini buat ukur berapa RPM kita waktu bersepeda terus ini karet penyangga Cadence nya, jadi disini dapat 3 karet, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar jadi tinggal menyesuaikan ukuran crank sepeda kita, terus dapat Montfront juga, Montfront ini biasanya kalau anak-anak Garmin punya sepeda yang MTB jadi kalau misalkan Montfront pakai barfly biasanya kurang cocok, ini Montfront nya sama karet-karet penyangga jadi di dalam box nya juga ada kartu garansi yang enak Garmin, jadi kalau misalkan pembelian nya digerai resmi Garmin HVL Store biasanya dapat kartu garansi seperti ini nah juga ada manual book Garmin H130 bundling ini tidak dapat sensor heart rate monitor ya anak Garmin jadi cuma hanya dapat Speed, Cadence, sama Montfront aja oke kita nyalakan Garmin Edge nya kita buka dulu nah disini ada tombol on off tombol on off nya sebelah sini ada garis merah tombol on off nya terus ini tombol scroll ini ada tombol naik ini tombol turun jadi naiknya di sebelah sini up terus down nya tombol turun nya di sebelah sini terus tombol enter nya di sebelah sini tombol ok yes atau enter play pause juga disini ini tombol kembali ada logo back nya disini kita nyalain dulu nah nanti kita akan pilih bahasa bahasa Indonesia dulu kita ok enter nya disini nah nanti dia akan minta pasangkan dengan telepon jadi anak Garmin harus download aplikasinya dulu namanya Garmin Connect nanti kita skip dulu ya nah kita pilih satuan satuannya kalau di Indonesia itu metrik kita pilih format waktu dulu 12 jam atau 24 jam nah kita pilih jenis kelamin kita ya tahun lahirnya tinggi badannya 79 2 badan 67 nah nanti dia akan minta hubungan ke sensor motor jadi disini ada speed ini ada speed nya terus disini ada cadence nah kita skip dulu ini nanti setnya penelengkap ini tampilan awalnya kalau kita ingin memulai sepeda kita klik play ini sih jadi klarifikasikan jenis medan untuk memperbaiki pemilihan rute jadi misalkan disini ada jalan pulang pergi kerja MTB gunung kita pilih jalan jalan ini road bike Sally pakai yang jalan kita oke dulu nah jadi tunggu sinyal GPS saat bersepeda di luar ruangan jadi anak Garmin harus benar-benar di luar ruangan harus di luar ruangan terus habis itu sampai tunggu sinyal GPS nya ini benar-benar ready jadi kalau misalkan nanti sudah ready baru kita play nah jadi kalau menunggu GPS nya sudah ready nanti anak Garmin harus play disini nah ini coba kita play nah ini anak Garmin sudah jalan kalau anak Garmin mau break mau berhenti dulu sebentar itu tinggal di pause aja pause nya di sebelah sini juga nah ini kita pause anak Garmin break dulu boleh oke jadi kalau misalkan nanti pengen lanjutkan lagi sepedanya di play lagi di sebelah sini nah itu jalan nah apabila sudah selesai kita pause nah kita tunggu sebentar nanti kita pilih simpan pengendaran atau lanjutkan kita simpan pengendaran dulu kita simpan nah kalau pengen lihat di story nya kita lihat dulu disini kita klik tombol ini satu kali kita klik tombol satu kali nah tab di riwayat kita enter disini pengendaran nah ini waktu kita yang tadi waktu bersepeda kita ada disini semua ada disini semua jadi seperti itu cara penggunaan Garmin H130 Plus yang sensor bundling nantikan video-video selanjutnya dari channel youtube kami terima kasih terima kasih terima kasih